Saudara-saudariku yang terkasih Pace Ebene Pada hari ini kita mendengarkan dan merenungkan Injil Yohanes Pasal 15 ayat 18 sampai dengan 21 Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia Maka dunia membenci kamu Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu Karena namaku, sebab mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku Saudara-saudariku yang terkasih kita mendengarkan dalam Injil Yesus mengatakan Kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku Menjadi orang percaya adalah sebuah pilihan dari Tuhan Oleh karena itu berbahagialah dan bersyukurlah atas kedudukan kita sebagai orang-orang percaya Terlebih bersyukurlah ketika kita dibenci karena hidup kita sebagai orang-orang percaya Kita bersyukur karena kita boleh merasakan apa yang telah dinyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus Rasa syukur ini harus diikuti dengan terus berjalan pada jalan Tuhan ini Jangan pernah mundur dan juga jangan pernah menjadikan orang-orang yang membenci sebagai musuh Karena mereka ada dalam keadaan tidak mengenal apa yang kita lakukan Dalam keadaan di mana kita dibenci karena hidup kita sebagai orang-orang percaya Teruslah berjalan dan semoga roh kudus membuka mata hati iman mereka Sehingga mereka juga boleh berada bersama sebagai orang-orang yang percaya Berjalan pada jalan yang Tuhan Yesus Kristus tinggalkan kepada kita Tuhan memberkatimu Sampai jumpa di video selanjutnya